Terlebih dahulu, Ibu Tesa. Tentunya kan barangkali klop-klop terbelakang di sekolah broken home yang disampaikan. Halo, Ibu Tesa. Tidak hanya terjadi tempat Bapak. Iya. Kalau sekarang, apakah suara saya? Oke. Mbak Riri, apakah sudah terdengar? Oke, kalau ini sudah terdengar dengan jelas, tadi dari mulai mau menjawab, sudah putus-putus, Ibu. Apakah sudah sama? Apakah nilainya sudah sama? Karena biasanya ketika menangani broken home, mereka memang merasa tidak punya rumah atau tempat yang aman. Dan biasanya memang mereka akan terus mencari sebuah pelarian, sebuah tempat yang aman. Maka barangkali bisa jadi refleksi pula apakah sebagai guru, sebagai masing-masing pribadi, sudah menjadi rumah yang aman bagi masing-masing siswa. Salah satunya yang Bapak sebutkan, yaitu siswa yang berlatar belakang broken home. dan tentunya, apa yang tadi saya coba sajikan melalui aksi nyata, itu adalah salah satu jenis kiat-kiat yang barangkali bisa kita lakukan bersama sebagai Ibu, Bapak, Guru dalam menangani siswa. Dan kuncinya, bukanlah seberapa sering memang kita membaca, bukan seberapa sering kita berlatih, bukan seberapa tinggi pendidikan kita, tetapi seberapa besar hati yang kita berikan kepada siswa kita. Karena tentunya, kalau kita bicara menjangkau siswa, memahami karakter siswa, itu butuh hati ya, Pak. Hati dan empati. Dan semoga, barangkali bisa direfleksikan bersama, Pak. Jadi, gurunya kompak dulu, pimpinannya kompak, punya nilai yang sama, menghadapi siswa broken home-nya yang sama. Jadi, barangkali ada sebuah rapat, tapi di rapat tersebut tidak membahas program, tidak membahas kurikulum, tidak membahas tentang, misal, capaian pembelajaran, tapi barangkali bisa, Pak, suatu saat rapat di sekolah membahas refleksi mengenai nilai apa yang kita anut besar perwujud nyataan nilai tersebut dalam menjangkau siswa, Pak. Barangkali bisa membantu, Pak, karena hal tersebut juga, barangkali yang biasanya kami coba praktekkan untuk merefleksikan bagaimana kami semuanya di satuan pendidikan di mana saya bekerja untuk bisa menghidupi nilai-nilai yang sama sebagai guru maupun tenaga pendidik, Pak. Semoga mau jawab, ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Tessa. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Kurnia. Baik, di sini kita akan beralih ke penanyaan selanjutnya. Oke, saya akan power hand dulu di sini, Bapak Ibu Guru hebat. Saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Ini penanyaan terakhir di ruang Zoom, ya. Oke, ada gercep sekali. Bapak Acef Andri Jaya Mupi dipercayakan untuk anjut terlebih dahulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kan nama saya Tepan Rejaya Mupi, SPDGR. Itu, kebetulan, saya bertugas di Papua Pugunungan, yaitu Papua, di provinsi yang baru, dekat Wamena, begitu. Begini, tadi saya mendengarkan beberapa teman-teman itu menanyakan lebih ke soft skill-nya, ya. Mungkin siswa, begitu. Tapi, mungkin di sini saya ingin menanyakan dari segi soft skill-nya, terutama, nah, jadi, kami, guru-guru di Papua, khususnya di Pugunungan, Pupak Pugunungan, kita bertugas di pelosok, begitu. Itu, banyak sekali yang tidak mau meningkatkan pelatihan, pengetahuan, itu karena alasannya, karena ribet, jauh, ya, kebetulan kan, kami kan di pelosok itu susah, jaringan internet, ya. Nah, jadi, dari segi hard skill-nya, kalau dari siswanya sih, ya, berbagai macam karakter tadi, ada semua sih, tapi, saya tidak mau bicarakan masalah siswa, kan kita bagaimana siswa, karakter siswa, khususnya di Papua, saya tidak ingin bicarakan itu, tetapi dari segi gurunya, begitu. Ketika ada pelatihan seperti ini, seperti ini, sering juga saya share ke teman-teman guru, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!